Pemirsa kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror di Kabupaten Puncak, Papua Tengah dengan membakar gedung sekolah dan honai milik warga. Aparat Gabungan Teknik Polri, Satgas Damai Kartens, melakukan penyisiran untuk memburu anggota KKB. Kamanan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah kembali terganggu. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB membakar honai di Kampung Kunga, Distrik Ilaga, dan Gedung SMPN 1 Gome. Teror terjadi pukul 5 sore waktu Indonesia Timur diikuti 10 kali tembakan flyer berwarna merah dari arah berbeda. Beberapa menit kemudian, KKB diduga melakukan tembakan mengarah ke poskodim persiapan. Petugas kemudian memberi tembakan balasan, membuat kelompok tersebut melarikan diri menuju Kampung Kunga. Aksi pembakaran terhadap SMP 1 Gome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Sempat diwarnai adanya tembakan flyer sebanyak 10 kali dari 3 arah yang berbeda. Sesaat berselang waktu terdengar dari jarak 400 meter, bunyi tembakan yang mengarah ke poskodim persiapan. Situasi ini menunjukkan eskalasi gangguan keamanan di wilayah Puncak, Papua Tengah yang berkelanjutan dan pihak berwenang harus terus berjuang untuk menghadapi ancaman KKB demi menjaga kedamaian serta keamanan di daerah tersebut. Dari Jayapura, Fredy Nuboba melaporkan.